Sekjen PDI Perjuangan Hastok Kristianto Rabu 28 Juni 2023 menyebut, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo saat memberi sambutan di acara peletakan batu pertama Monumen Plaza Bung Karno di Saparwa, Bandung, Jawa Barat. Kang Rituan Kamil ini begitu banyak membangun tempat-tempat yang bersejarah di Jawa Barat ini khususnya yang berkaitan dengan Bung Karno, maka atas nama pribadi dan juga seluruh keluarga besar PDI Perjuangan dan seluruh anak bangsa kami mengucapkan terima kasih kepada beliau. Maka saya akhiri juga dengan pantun tentang Kang Emil. Kang Emil memang kaya prestasi, majukan jabar penuh karya seni, pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Pak cawapres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Terima kasih. Menyambut pantun yang dilontarkan Sekjen PDIP Hastok Kristianto, Rituan Kamil pun membalas dengan pantun. Burung cendrawasi, burung bango indah warnanya. Terima kasih Mas Hastok atas pantun-pantunnya. Pantunnya Pak Hastok tentu saya balas dengan sebaik-baiknya. Siapnya apa kalau di sini? Itu doa, jadi kalau doa tentu kita aminkan saja, walaupun sebagai seorang yang taat pada aturan hidup ya, saya taat pada apa yang sedang digariskan oleh Partai Golkar, sehingga apapun takdirnya mudah-mudahan doakan yang terbaik buat semuanya. Hasil survei Litbang Kompas, Mei 2023 menempatkan Rituan Kamil sebagai sosok paling potensial bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Elektabilitas Ganjar RK 14,9%, di atas pasangan Ganjar Sandiaga Uno 14,1% dan Ganjar Prabowo 11,5%. Meski elektabilitas Rituan Kamil tinggi jika dipasangkan dengan bakal cawapres, namun kenyataannya hingga kini parpol Golkar yang menawangi Rituan Kamil belum juga memutuskan akan mendukung bakal cawapres Ganjar Pranowo yang diusung PDP atau Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto bahkan masih ingin maju dalam Pilpres 2024, meskipun hasil survei menunjukkan elektabilitasnya jauh lebih rendah dari Rituan Kamil, yaitu hanya 1,5% jika dipasangkan dengan Ganjar. Rituan Kamil seperti pengakuannya patuh pada perintah Partai Golkar. Kini publik tinggal menanti pengumuman bakal cawapres Ganjar. Apakah benar Rituan Kamil akan dipinang sesuai dengan Pantun Hasto?